Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang suhu Diketahui, 1. Cepat sekali memuai 2. Pemuaiannya teratur 3. Tidak membasahi dinding 4. Tidak berwarna 6. Jangkauan suhu raksa besar negatif 40 derajat sampai 350 derajat Dietanya, keuntungan raksa sebagai pengisi termometer ditunjukkan oleh nomor Sebelum kita menentukan jawaban yang tepat, mari kita mengingat kembali zat cair pengisi termometer Ada apa saja ya Sobat Brandly? Jadi, zat cair pengisi termometer itu tentu Sobat Brandly sudah tidak asing lagi Terdapat 2 zat cair pengisi termometer Yang pertama adalah raksa Dan yang kedua yaitu alkohol Pada soal yang ditanyakan adalah raksa Oleh karena itu, kakak akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari raksa ya Untuk yang pertama, kelebihan dari raksa Antara lain, yang pertama yaitu raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler Lalu, yang kedua yaitu mudah dilihat Mengapa mudah dilihat? Karena warnanya mengkilat Yang ketiga, jangkauan suhunya besar Yaitu negatif 40 derajat sampai 350 derajat celcius Kemudian, yang keempat Dia sebagai konduktor panas yang baik Itulah beberapa kelebihan dari raksa Sedangkan kekurangannya Kekurangan dari raksa yaitu Raksa harganya mahal dan beracun Oke, sekarang kita tentukan masing-masing pernyataan ya Sobat Brindley Untuk yang pertama, cepat sekali memuai Kira-kira benar atau salah? Benar, karena dia termasuk konduktor yang baik Yang kedua, pemuayanya teratur? Tidak ya, maka salah Yang ketiga, tidak membasahi dinding? Benar Empat, tidak berwarna? Salah Enam, jangkauan suhu raksa besar? Benar Jadi, keuntungan raksa sebagai pengisi termometer Ditunjukkan oleh nomor Jawaban yang benar adalah Satu, tiga, dan enam Selamat belajar Sobat Brindley Salam edukasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ia akan doi! Ia akan doi! Terima kasih telah menonton! Men